Intro Assalamualaikum pemirsa sobat unggul TV UMJ Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda Bersama dengan saya Winda Yulianti akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan Pemirsa Persatuan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta resmi menjadi juara Divisi 1 Kampus Soccer League 2023 Usai mengalahkan Universitas Mercubuana dengan skor 12-0 di Gorsumantri Bojonegoro, Senin 16 Oktober 2023 Kejuaran ini atau CSL adalah kejuaraan sepak bola antar perguruan tinggi yang diselanggarakan oleh Aliansi Mahasiswa DKI Jakarta Bersaing dengan 8 perguruan tinggi di Divisi 1 yaitu Politeknik APP, Universitas Indonesia, Universitas Gunadharma, Universitas Islam 45 Bekasi, Universitas Pancasila, Universitas Mercubuana, dan STP Aviasi CSL menggunakan sistem degradasi yakni Divisi Utama dan Divisi 1 Juara kompetisi melaju ke Divisi Utama UMJ kembali promosi ke Divisi Utama dengan menjadi juara kompetisi Divisi 1 UMJ tuai catatan positif 4 kali menang dan 1 kali seri dengan memasukkan 36 gol tanpa kebobolan Selanjutnya pemirsa Zaki Furkon Kurnia, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Terpilih menjadi juara favorit dalam Grand Final Pemilihan Dota Mahasiswa Anti Kekerasan 2023 pada selasa 24 Oktober 2023 Dalam acara yang digelar di Luxury INN Arion Hotel Jakarta, Zaki bersaing dengan 33 finalis lainnya Yang berasal dari 18 perguruan tinggi di DKI Jakarta Pada babak ini juri memilih 12 finalis terbaik untuk melaju ke babak Grand Final Hingga akhirnya terpilih juara 1 dan warah favorit Pria yang biasa di Sapa Zaki ini memilih melakukan edukasi melalui kanal Instagram pribadinya Tentang kebijakan anti kekerasan, catcalling hingga perlindungan anak Sebagai finalis, Zaki juga diminta membuat program kerja untuk pencegahan dan penanggulangan anti kekerasan Zaki juga membuat beberapa ulusan program kerja Di antaranya membuat pos sahabat dan perempuan anak UMJ Membuat event lomba 16 hari tanpa kekerasan Hingga menyelenggarakan penyuluhan tentang pencegahan anti kekerasan di lingkungan kampus Selanjutnya pemirsa kabar prestasi kembali datang dari Reza Firdaus Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang meraih juara 1 kelas R6 Superstock 600cc Yamaha Edurance Festival 2023 di Pertamina, Mandalika International Street Circuit Minggu 22 Oktober 2023 Dalam lomba ketahanan selama satu jam ini Reza bersama rekan satu timnya, Asep Juliana Yang tergabung dalam Yeroy IMS Wear X Racing Team Berhasil menyelesaikan 30 lap Reza dan Asep mengungguli Yeroy Bandung Base Corp Eco Racing Yang berada di podium 2 dengan perolehan 29 lap Meskipun meraih podium 1 pada kelas R6 600cc Reza masih akan fokus pada kelas R15 150cc untuk mengejar juara umum Di ajang yang sama akan digelar pada akhir musim Desember 2023 mendatang Pemirsa selanjutnya Winda Yulianti Bahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyaraan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Berhasil sabat 2 juara sekaligus Yakni juara 1 Master of Ceremony dan News Anchor Pada ajang Workshop and Public Speaking Computation 2023 Di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Minggu 22 Oktober 2023 Winda yang juga merupakan anggota Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Membawakan acara pelantikan untuk kategori MC Dan berita kriminal untuk kategori News Anchor Sebelumnya Winda juga telah meraih juara 1 MC pendapatkan protokol nasional Dan juara 2 presenter yang diadakan oleh televisi Muhammadiyah Pemirsa selanjutnya Persatuan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta Belaju ke babak final Piala Menpora U23 2023 Setelah kalahkan Universitas Muhammadiyah Tanggerang dengan skor tipis 2-1 Pertandingan berlangsung di Stadion UMJ Kamis 26 Oktober 2023 Turut hadir Wakil Rektor 4 UMJ Dr. Septa Chadra SHMH Menyaksikan lagaf semifinal Piala Menpora 2023 Septa mengungkapkan rasa senangnya PSUMJ dapat melaju ke babak final Yang akan berlangsung di lapangan Sepak Bola Universitas Indonesia Dan berharap di babak final PSUMJ dapat menampilkan permainan terbaik Pemirsa berita tadi menutup program UMJ News hari ini Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya hanya di UMJ News Saya Winda Yulianti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton